Sederallun setidaknya beginilah keceriaan anak-anak di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermen, salah satu desa terpencil di Aceh Barat. Keceriaan kali ini ditambah dengan hadirnya sejumlah akses ke desa mereka seperti jembatan gantung permanen, listrik PLN, serta pejabat yang dipimpin PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Di sisi lain, sebuah jembatan kabel masih digunakan, terutama mereka yang menghuni setidaknya 10 rumah di dusun sebelah. Di sana juga terdapat bangunan sekolah yang sudah lama tidak berfungsi karena anak-anak Sikundo memilih pindah ke sekolah di Desa Jambak, tetangga Desa Sikundo. Jembatan tali ini sendiri adalah alternatif karena jalur lain harus melewati kawasan hutan dan perbukitan. Sebelumnya Syedorollun, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah berkunjung ke Sikundo. Ia meresmikan pembangunan rumah adat. Di desa dengan penduduk 39 kepala keluarga ini, Nova juga mengecek langsung sejumlah infrastruktur yang sudah dibangun. Desa Sikundo yang sempat viral ini kini perlahan berbenah. Pemerintah pun berharap gotong royong masyarakat dan berbagai lembaga bisa menjadi solusi untuk menghadirkan berbagai akses bagi masyarakat di sini. Yang kedua harapan saya, masyarakat aktif dalam pembangunan. Jadi tidak semua harus melalui program dan proyek. Kalau bisa bergotong royong, kalau bisa bakti TNI, Polri dan lain-lain bersama-sama termasuk sektor swasta, CSR dan lain-lain. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV.